Intro Ciri khas yang paling menonjol pada santri terletak pada ahlaknya yang mulia. Karena itu tidaklah mengherankan banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya di pesantren. Sebagai salah satu lembaga pendidikan yang menaungi santri, keberadaan pesantren tujuan utamanya adalah untuk mencetak insan kamil, serta wadah untuk mencetak ahli dalam bidang agama, ilmu pengetahuan, dan tentunya ahlakul karima. Namun permasalahan yang terjadi pada saat ini adalah krisis ahlak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat juga menimpa kalangan santri. Sehingga bisa kita lihat beberapa kali terjadi kekerasan di kalangan santri, sehingga pesantren yang dikenal dengan pembelajaran dan pengamalan ahlak pun kini mulai tergerus. Tak jarang pula, apa yang diajarkan di dalam pesantren kurang diaplikasikan. Sehingga tidaklah berlebihan bila sebagian orang berpandangan ahlak santri tidak lebih baik daripada yang bukan santri. Lantas model pendidikan pesantren seperti apa yang bisa benar-benar melahirkan santri-santri yang mengedepankan ahlaknya? Dan benarkah komersialisasi pendidikan pesantren saat ini yang sedikit merubah wajah pesantren? Simak ulasannya dalam kajian ilmu Damai Indonesia Ku siang ini yang juga tepat dengan hari santri nasional bersama guru-guru mulia yang telah hadir di tengah-tengah kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih Terima kasih Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita Dalam hari istimewa ini Dan di hari Sabtu tanggal 22 Oktober Bertepatan dengan hari Santri Alhamdulillah telah hadir bersama kita Guru-guru yang kita cintai Kia Haji Tata Sukayat dan Gus Hayat Dan dalam kesempatan kali ini Kita kembali bersiaran secara langsung Dari Masjid Raya Kia Haji Hashim Ash'ari Danmoko Jakarta Barat Pemirsa sebuah tema yang akan kita Angkat bersama-sama yang insya Allah Akan menjadi nasihat bagi kita Khususnya pengelola pesantren Dan juga para murid didik pesantren Kita akan mengangkat tema berkaitan dengan Ahlak Santri Benarkah cermin dari pola pendidikan Tentunya masih bersama kami Damai Indonesia Aku yang dipersembahkan oleh Sarong Wadimor tentu Sarong kita Selamat mengikuti Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar para santri? Semangat Hari ini kita berbahagia Karena Allah takdirkan kita Masih hidup Sampai ketemu pada hari santri tahun 2022 Kemuliaan bagi kita sebagai para santri Kita diakui oleh bangsa ini Diakui oleh negara ini Bahwa perjuangan santri Ternyata mendapatkan apresiasi Karena memang santri ini Adalah andalan Indonesia Negara kesatuan Republik Indo Setuju enggak? Alhamdulillahirrofil Haudirin walhaudirat Para pemirsa TV1 Yang insyaallah diberkait dan dimuliakan Allah Nahmadullah ala jami'i ni'ami Kita bersyukur kepada Allah Atas segala ni'mat Wa usalli wa usillim ala nabihi sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi Wabarik wa salim ajma'in amma ba'dah Di hari santri yang istimewa ini Tentu kita bahagia Tetapi kebahagiaan kita tidak boleh larut Hanya bahagia Ada banyak problem Yang dihadapi oleh kalangan pesantren Dan dunia santri Salah satunya yang kemarin Kita menyaksikan beberapa tayangan Di media Di televisi Sosial media Ada oknum Oknum Dari kalangan pesantren Yang bertindak Tidak menggunakan akhlak Santri Maka di hari santri ini Kita menyerukan Ayo kita kembali kepada akhlaknya santri Apa akhlak santri itu? Bagaimana akhlak santri itu? Saya membuat syiir khusus Membuat lirik khusus Untuk agar mudah diingat Bagaimana santri itu sejati Bagaimana santri itu Betul-betul sesuai dengan Harapan orang tua Sekaligus harapan para Kiai Nanti dihafalin di rumah masing-masing Sekarang saya bacakan Dihafalkan Kalau itu dikerjakan dan diamalkan Insya Allah Santri akan betul-betul Menjadi andalan negeri Andalan NKR Eh amin Allahumma Bagaimana Rumusan santri-santri Yang sesuai dengan Harapan Islam Harapan Rasulullah Harapan bangsa Saya bikin liriknya begini Besantren tempat latihan jiwa Di sini para tokoh dilahirkan Dengan jiwa yang sabar Tegas dan berani Para santri andalan negeri Nahwu Sorof Fikih Quran dan Hadis Itulah Sahabat kita Semangat membarah Tak kenal menyerah Harus hafal luar kepala Dimana Kita berada Ulama Panutan kita Dimana Kami berada NKRI Selalu didada Lebih baik Susah Belajar Di pesantren Daripada Gagal Hidup di masyarakat Mari rajin Belajar bersama Kalau tidak Menyesal Selamanya Di bawah Bimbingan Para kiai Para santri Tak pernah Ingkar janji Untukmu bangsa Dan negeri ini NKRI Harga Mati Terakhir NKRI Harga Mati Santri NKRI Harga Mati Hari santri Jangan melempam Yang keras Semuanya NKRI Harga Mati Sallu'ala Nabi Muhammad Nah tadi Di trial kita Yang pertama Ada banyak masalah Dari Problem Ahlaknya Santri Apakah betul Yang ada di media Yang ada di TV Itu ahlaknya Santri Tidak Betul Santri Kalau sejati Tidak akan Pernah 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 Saya ulang Tiga kali Tidak akan Pernah 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 Melanggar Ketentuan Allah Betul Apa betul Kalau santri itu Sejati Tidak akan Pernah Melanggar Ketentuan Allah Karena santri itu Dari awal Pondok pesantren Dilahirkan Selalu Diajarkan Atiullaha Wa atiur Rasul Betul Apa betul Dan Santri di Indonesia Pesantren di Indonesia Selalu Mengajarkan Hubbul Watan Minal Iman Karena itu Adalah Amanah Al-Quran Selain Atiullaha Wa atiur Rasul Wa ulil Amri Ming Kum Kalau ada Orang aku Santri Tidak taat Kepada Allah Tidak taat Kepada Rasul Tidak taat Kepada pemimpinnya Ingin mendirikan Negara khilafah Misalnya Itu bukan Santri Karena Santri Itu Dipersiapkan Untuk melanjutkan Bangsa Dan negara ini Tetap eksis Hingga hari Kiamat Maka tadi Saya membuat Lirik tadi Untuk mengingatkan Santri itu Yang pertama Harus Jujur Apa Jujur Sidik Itu adalah Sifatnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Maka Pesantren Adalah Tempat Latihan Jiwa Kalau ada Santri Yang jiwanya Rusak Di pesantren Tempat Latihan Kalau keluar dari Pesantren Masih rusak Berarti Bukan Salahnya Pesantren Mungkin Karena Ada Salah Pergaulan Mungkin Karena Orang tuanya Yang tidak Perhatian Tidak Akan Dipernah Diajarkan Di pesantren Santri itu Nakal Betul apa enggak Tidak ada Kebahagiaan Yang dimiliki Oleh orang tua Yang memiliki Anak Kecuali Anaknya Ditaruh Di pondok Pesantren 24 jam Anaknya berada Dalam Ibadah Dan ketaatan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kalau ada Oknum Namanya Oknum Dimana Namanya Pasti ada Oknum Lembaga Apapun Apakah Oknum Itu Mewakili Sebuah Lembaga Tidak Oleh karena Itu Mari Di hari Santri Ini Satu Sisi Kita Bersyukur Kepada Allah Sisi Lain Kita Instrupeksi Kita Muhasabah Kita Untuk Kritik Para Kiai Para Bunyai Para Gus Para Santri Semua Di tanah Air Kita Senang Kita Bahagia Hari Ini Kita Merayakan Hari Santri Sebagai Wujud Syukur Kita Kepada Kita Bersama Sama Tadi Bagi Apel Secara Nasional Tidak Hanya Di Indonesia Di Berbagai Negara Yang Ada Santri Menggelar Apel Apel Apa Satu Apel Komitmen Untuk Semakin Menambah Taat Dan Takwa Kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Yang Kedua Apel Untuk Menanggah Komitmen Untuk Memperkuat Komitmen Kita Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia Makanya Tadi Saya Bilang Santri Itu Tegas Dan Berani Tidak Ada Santri Yang Cemen Buktinya Apa Ketika Hadratus Syekh Mbak Hasim Asari Menggelarakan Resolusi Jihad Karena Orang Inggris Pasukan Inggris Dengan Koraborasi Bersama Belanda Bersama Negara Sekutu Di Zaman Itu Ingin Merebut Kembali Kemerdekaan Indonesia Tentara Masih Belum Banyak Tidak Mungkin Dihadapi Tentara Semata Betul Apa Betul Apa Yang Dilakukan Bung Tomo Apa Yang Dilakukan Bung Karno Bung Karno Soan Mbak Hasim Bung Tomo Soan Mbak Hasim Lalu Bung Karno Dan Bung Tomo Rapat Kalau Kita Sendirian Enggak Bisa Ngedebiin Belanda Enggak Bisa Ngedebiin Inggris Bagaimana Caranya Ajak Umat Islam Ajak Santri Apa Yang Dilakukan Beliau Mbak Hasim Istikharah Lahirlah Yang Namanya Resolusi Jihad Makanya Kenapa Bung Tomo Ketika Sebelum Perang Menyebut Allahu Akbar Ikuti Yang Keras Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Itu Karena Mbak Hasim Bilang Satu-satunya Untuk Membakar Semangat Santri Agar Jihad Fisabilillah Itu Lillahi Ta'ala Sebut Kalimat Takbir Allahu Akbar Nah Inilah Santri Tidak Ada Santri Itu Yang Cemen Santri Itu Tegas Dan Berani Tapi Ingat Setegas Tegasnya Santri Seberani Beraninya Santri Tidak Ada Santri Itu Yang Melawan Kiai Semua Santri Pasti Taat Sama Kiai Di Bawa Bimbingan Kiai Dan Tidak Ada Kiai Yang Mengajarkan Untuk Membrontak Terhadap Negara Kesatuan Republik Tidak Ada Ulama Yang Ingin Membrontak Kepada Negara Kesatuan Republik Indo Semua Ulama Pasti Akan Cintah Tanah Air Inilah Santri Yang Sejati Jadi Santri Sejati Selain Belajar Akhlak Belajar Ilmu Juga Belajar Cinta Kepada Tanah Air Kalau Ada Orang Aku Santri Tidak Ada Akhlaknya Tidak Pernah Sholat Hama Orang Ada Tolanan HP Apa Enggak Tolanan HP Apa Enggak Kalau Enggak Di Pesantren Pasti Main HP Minta Uang Untuk Beli Jajan Bener Apa Enggak Tapi Kalau Di Pesantren Dari Bangun Tidur Sampai Tidur Kembali Insya Allah Sholat Ngaji Khidmah Belajar Nah Itulah Keberkahan Dan Kemuliaan Menjadi San Jelas Selamat Hari Santri 2022 Mabruk Alfa Mabruk Allah Masalli Allah Muhammad Baik Terima kasih Guhaid Luar biasa Sekali Semangat Sekali Beliau Memberikan Penegasan Kepada Kita Bahwa Santri Harus Tegas Apalagi Tadi Telah Dibagi Kepada Kita Nasehat Yang Dirangkai Dalam Sebuah Syair Lagu Dan Bagi Anda Ingin Mengetahuinya Anda Bisa Menyaksikan Siaran Ulang Melalui Channel Youtube Insya Allah Di Segmen Kedua Nanti Haji Tata Sukayat Akan Menjelaskan Kepada Kita Lantas Bagaimana Sosok Nyata Seorang Santri Yang Telah Mencapai Level Ahlakul Karimah Tetaplah Bersama Kami Damai Indudis Indudis Ya Imama Imama Rasm Ya Sanadi Allah 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 At Waat Allah Muhtamadi Allah Muhtamadi Allah Allah Muhtamadi Allah 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 Ya Habibi Sub indo by broth3rmax